Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali hari ini ada Rio Oliver bersama Alia yang menemani Anda. Sampai nanti jam 8 pagi ya. Yang pasti untuk spesial episode kali ini, kita akan ngobrol bersama dengan tidak hanya satu orang, tapi akan ada tiga orang yang hadir dan sudah bergabung bersama dengan kita semuanya. Iya, pokoknya hari ini studio lagi rame nih gitu. Tapi kita juga bukan hanya ngobrol-ngobrol kosong aja ya Rio ya. Kita mau membahas hari ini tentang salah satu penyakit yang memang banyak sekali ini di masyarakat. Betul sekali. Mungkin kalau orang zaman dulu mengatakan penyakit ini itu ardalah karena keturunan. Tapi memang sepengetahuan kita berdua dan juga perkembangan zaman, itu banyak sekali orang yang terkena penyakit seperti ini itu karena gaya hidup itu juga lifestyle. Ih, betul banget. Nah, kita akan bahas seputar penyakit diabetes nih. Anda harus tahu apakah betul karena keturunan atau karena memang gaya hidup yang sekarang ini serba agak bebas ya. Dan juga bagaimana cara mencegahnya atau mungkin buat Anda yang punya ketakutan seputar penyakit diabetes, harus waspadai apa tanda-tandanya, pemicunya apa. Serem loh soalnya diabetes itu nggak bisa dianggap enteng loh. Karena kan terkadang kita suka nganggap remeh ya gitu. Hanya minum kayak es teh manis, ah gampang lah ternyata itu bisa juga mungkin ya pemicunya. Betul. Dan juga nih kita harus tanya lebih lanjut juga nih ya, Rio ya. Betul banget. Kalau kayak lihat Rio Oliver, manis banget, itu hati-hati. Siapotannya nanti bisa kena diabetes gara-gara wajah manis saya ya. Hari ini sudah ada tiga orang hebat dan saya percaya Anda juga sudah pernah tahu sosok-sosoknya beliau. Karena juga sebenarnya sering nih kita untuk ajak ngobrol, berdiskusi bareng. Yang pertama ada C. Jenny. Selamat pagi C. Jenny. Ini sehat hari ini? Sehat. Selalu wajahnya cerah gitu ya. Tuh kamu tuh contoh C. Jenny. Cerah, tidak punya banyak pikiran, lost gitu bawaannya. Kalau aku kan nggak apa-apa lah apalagi punya banyak pikiran nggak apa-apa. Menjelang bulan ya soalnya ya. Tidak berbuali bukan sih. Mbak jangan keras-keras ketawa. Aku ini aja aku slow-slow. Lalu kemudian di tengah-tengah dari C. Jenny. Ini ada Pak Hendro. Pak Hendro selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ini sengaja loh penampilannya. Memang sengaja semir putih untuk bisa hadir di studio CTV ya. Ini sengaja memang. Memang sengaja. Demi kita. Demi kita kan ikutin tren kan. Betul. Kemudian ada David yang disebelahnya Pak Hendro. Mereka bertiga ini berasal dari kolaborasi Lions Club. Betul ya? Benar. C. Jenny mungkin sebagai pengantar dulu hari ini teman-teman Lions Club bersama dengan Pak Hendro, dengan David. Mau ngapain sih hari ini C. Jenny? Jadi hari ini kita itu dari Lions Club, saya dari Lions Club Sulawabaya Grand, dengan David. Dan Lion Hendro ini dari Lions Club Sulawabaya Karisma. Jadi kami berkolaborasi dalam rangka memperingati hari diabetes sedunia. Itu yang biasanya diperingati setiap tanggal 14 November. 14 November. Oh, masih beberapa hari lagi ya? Ya. Jadi kita ingin sharing ke para pemirsa di rumah, juga teman-teman yang lagi menyaksikan ini ya, supaya tahu gimana caranya mencegah diabetes itu. Terus untuk yang sudah kena diabetes, nggak usah khawatir. Ada pengobatannya juga. Oh, oke. Jadi itu bisa diobatin ya, Ryo? Ya, karena kan memang kita dengar banyak orang mengatakan, kalau sudah kena diabetes itu sebenarnya phone is slow down gitu kan ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu kayaknya ya. Karena diabetes juga ini kan salah satu program utama daripada Lions Club internasional. Jadi kita Lions Club itu ada lima program pokok, salah satunya diabetes. Baik, baik, baik. Kita beralih ke Pak Hendro. Pak Hendro, ini kalau misalkan tadi sudah dikasih pengantar, boleh nanti pakai mic ya Pak Hendro ya? Oh iya. Kalau dikasih pengantar sama CJ ini seputar masalah diabetes, ada harinya juga tanggal 14 nanti, kemudian juga merupakan programnya Lions Club. Nah, berarti sejauh mana sih masyarakat Indonesia, Surabaya pada khususnya, itu memang harus diberikan brainwash seputar masalah diabetes. Komentarnya menurut Pak Hendro sendiri bagaimana? Ya, terima kasih Ryo dan Alia ya. Jadi begini, khususnya untuk diabetes memang setiap tahun diperingati oleh WHO ya sebetulnya ya. Jadi ada hari diabetes setiap tanggal 14 November. Ya, memang tentu ada maknanya. Kenapa kok selalu diperingati setiap tahunnya? Karena WHO juga melihat bahwa kasus-kasus diabetes ini makin hari makin banyak. Seperti contoh di Indonesia saja dulu peringkat ketujuh ya, tapi sekarang sudah mulai peringkat ketiga ya. Peringkat ketiga dalam artian? Jumlah penderitanya. Oh, semakin banyak ya? Semakin banyak ya. Jadi ini memang harus kita betul-betul waspadai, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meskipun tidak langsung mematikan, namun ini membawa dampak yang cukup besar. Baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Karena diabetes itu memang ada jenis-jenis diabetes tipe 1. Itu yang biasanya diderita oleh faktor keturunan. Jadi karena orang tuanya diabetes semua, anak lahir, ya sudah diterima diabetesnya. Itu yang sering disebut diabetes tipe 1. Kemudian ada diabetes yang tipe 2, itu adalah diabetes yang didapat. Nah, ini tadi yang Rio katakan. Sebabnya apa? Lifestyle. Gaya hidup. Pola makan kita, pola hidup kita. Ini yang berpengaruh sekali terhadap kondisi fisik kita. Dan diabetes itu biasanya akan merusak dari glandula mangkeras kita. Kenapa kok bisa rusak? Ya, karena pola makan tadi. Pola makan kita tidak teratur, mungkin banyak gulanya, banyak karbohidratnya, dan sebagainya. Kemudian juga pola hidup kita. Mungkin sekarang banyak sekali, ya, kafe-kafe dan sebagainya. Jadi banyak berkadang. Jadi pola tidurnya terganggu dengan alasan macam-macam lah. Nah, ini kan juga merusak. Merusak kondisi fisik seseorang. Sekarang, sehingga mulai banyak diabetes ini diterita oleh orang-orang dewasa. Kalau dulu dikatakan kalau belum tua, belum kena diabetes. Nah, gitu ya. Tapi sekarang muda-muda sudah kena diabetes juga. Ini masalah itu tadi. Kemungkinannya terbesar seperti itu. Olahraga juga mungkin males. Nah, gitu ya. Nah, pola hidup itulah yang saat ini perlu kita perhatikan. Dan betul-betul. Ya, apalagi sekarang jamannya kuliner. Ya, dimana-mana makan enak. Padahal kita butuhkan apa? Ya, makanan yang sehat. Nah, nanti Mas David bisa cerita tentang nutrisi yang sehat itu seperti apa saja. Ya, yang dibutuhkan oleh kita. Kita memang perlu makan. Tapi perlu dipikirkan apakah makanan kita ini betul-betul sehat atau tidak. Karena di luaran memang paling banyak adalah sering digempar-gembarkan makanan yang enak. Nah, gitu ya. Enak belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Yang sehat belum tentu enak. Ini problemnya. Ya, itulah pilihan nantinya. Kita pengen sehat atau tidak. Jadi tentunya ya kita usahakan kita itu bisa sehat dan makan yang sehat pula. Itu kira-kira apa. Kalau makanan sehat tapi enak itu ada ya? Ada ya? Ada. Mungkin David boleh kasih tau. Karena kita pengennya yang enak, sehat, dan tidak harganya malah. Oh, benar-benar. Dan gak pambang buatnya. Tergantung sponsornya ya. Oh, iya-iya. Ini oke, sekarang saya mau ke David juga kita berdua. Tadi kan program Lenslap dijelaskan sama C. Jenny. Kemudian ternyata diabetes itu ada tipenya juga. Tergantung dari keturunan atau juga lifestyle. Tapi yang menarik yang disinggung oleh Dr. Hendrudri mengatakan makanan itu juga berpengaruh. Karena lifestyle juga. Kalau keturunan, ya sudah. Kita memang tergantung sama libadah kita sebenarnya, ya kan? Tapi kalau untuk yang masalah lifestyle, itu bagaimana penjelasannya? Kalau zaman now itu gak semuanya serba yang manis-manis yang bahaya. Tapi yang lebih bahaya itu akar masalahnya itu karena ada promo cashback. Oh, iya. So emosional. Jadi kita gak perlu. Tapi karena ada cashback, wah jiwa kita tergoda untuk beli ekstra. Itu seperti itu. Jadi untuk generasi-generasi milenial terutama mereka karena terbiasa sebagai generasi konsumtif. Jadi uang yang mereka pakai kebanyan selain untuk travel, mereka pakai juga untuk lifestyle dalam hal makanan atau sosialisasi. Betul. Kalau banyak orang habis karena skincare, saya enggak loh. Makanan, makanan. Iya, itu saya mengerti kok. Kita cukup cuci muka aja. Lantas bagaimana untuk statement, Dr. Henry mengatakan makanan yang sehat itu belum tentu enak. Makanan yang enak itu belum tentu sehat. Sebenarnya pilih makannya gimana nih? Kita bicara warna-warna dulu ya. Ya, benar. Makanan dari makanan gimana? Jadi mungkin untuk mempermudah teman-teman untuk memilih ya. Jadi ketimbang harus tanya, saya boleh makan ini, saya boleh makan ini. Itu susah. Karena Indonesia itu jenis makanannya banyak banget. Jadi kalau mau dipilih salah satu itu susah. Jadi mungkin kita main 80-20, 80-20. 80% makanan sehat, 20% makanan untuk hati. Jadi kalau istilah orang-orang dia itu kayak citik, kayak gitu-gitu. Tapi mestinya tidak perlu citik karena badan sudah punya kemampuan untuk handle makanan yang enggak sehat. Jadi enggak perlu sampai terlalu sehat-sehat aja juga enggak apa-apa. Tapi perkuat organnya untuk bisa memproses makanan apapun. Baik. Nah, sebelum kita akan komersial break, saya mau tanya singkat sama C. Jenny. C. Jenny, sudah makan sehat hari ini? Sudah. Susu ya, lagi-lagi. Menarik loh sebenarnya ya. Ya sudah, nanti kita akan bahas lagi seputar masalah diabetes ya. Ada C. Jenny, ada Dr. Hendro, dan juga ada David ya. Ini selaku coach juga yang memang hari ini hadir untuk ngasih tahu ilmunya banyak banget sama kita berdua ya. Penasaran ini jadinya kita nih. Tetap di program Update Cantik, Inspirasi Perempuan Masa Kini. Perbincangan kita seputar diabetes sangat menarik ya. Apalagi buat Anda yang mungkin masih belum tahu bagaimana cara terjadinya, menanggulangi dan sebagainya. Langsung saja saya mau ke C. Jenny dulu. C. Jenny, program apa yang Lions punya untuk masalah diabetes? Untuk masalah diabetes, jadi itu dikembalikan ke masing-masing klub ya. Jadi masing-masing klub itu mengadakan charity, bakti sosial untuk diabetes sendiri. Jadi ada yang mengadakan seminar, terus ada yang mengadakan talk show seperti kita ini juga. Ada yang mengadakan pengobatan gratis, check up darah gratis juga gitu. Baik, ternyata program setiap klub juga beda-beda tergantung dari yang mana yang dibutuhkan juga. Ya, tergantung klubnya juga yang mana. Karena kan kadang tiap klub juga lebih tahu darah masing-masing, lebih butuh yang mana. Benar, benar sekali. Ini dokter Hendro, kalau misalkan kita juga bertanya seputar pengobatan, bisa nggak sih diobati? Sebenarnya, katanya bisa atau gimana nih? Ya, jadi begini Rio ya. Untuk kasus diabetes ini memang salah satu penyakit yang sifatnya kronis ya. Jadi tidak bisa disembuhkan total ya, namun bisa diobati. Oke. Ya, artinya dengan pengobatan tadi diharapkan bisa stabil terus. Nah, ini dengan beberapa syarat tentunya ya. Harus diet, makanannya harus tertentu dan sebagainya. Kemudian harus olahraga teratur, pola tidurnya juga harus diatur dan sebagainya. Jadi pola hidup keseluruhan harus betul-betul teratur. Kalau nggak, ya diobati apapun ya percuma. Jadi memang ada tren bahwa pengobatan diabetes ini cukup lama dan panjang. Sehingga kadang-kadang penderita jenuh, bosen, dan sebagainya. Ya, akhirnya ngawur kan gitu ya. Nggak mau berubah dengan teratur, dan sebagainya. Memang ini kesuluran-kesuluran kita untuk menyampaikan kepada para penderita. Nah, maka dari itu sekarang kan diciptakan suatu olahraga ya, senam diabetes dan sebagainya. Nah, ini kami nanti klien skrip juga rencana ada tanggal 24. Kita mencoba untuk mengajak para penderita diabetes untuk senam bersama. Ya, itu kurang lebih kita mengimpun seribu orang lah. Ya, nanti tanggal 24 itu serentak kita mencoba untuk mengajak para penderita dan orang-orang yang mau memperhatikan kondisinya. Baik. Ya, supaya lebih sehat dan sebagainya. Sebelum kita nanti, Alia mungkin tanya ke Coach David, ya saya mau sebentar ke CJ ini. CJ ini seribu orang akan dikumpulkan. Ini juga sebagai salah satu cara dari Layers untuk bisa membantu teman-teman yang kena diabetes. Seperti itu. Memangnya banyak ya orang Surabaya yang lain setau nih gitu. Saya tanya random aja sih gitu. Banyak ya CJ ini yang kena diabetes ya? Sepengetahuan CJ ini. Kalau misalkan lagi event-event gitu. Banyak, karena setiap kali kita mengadakan acara, Pasti penuh ya. Oke, yang seribu orang tuh pasti lebih gitu loh. Dominasi usia-usia berapa, dewasa, atau yang muda-muda kayak kita ini juga sudah ada gitu? Yang dewasa dominasi sih kebanyakan orang tua ya. 50 ke atas, tapi yang muda-muda juga ada. Tapi yang mengagetkan sekarang, anak-anak tuh juga ada yang terkena gitu loh. Seperti keponakan saya sendiri, 11 tahun dah. Udah kena diabetes juga. Mereka kemarin ketemu David, saya nanya, kok bisa ya kan? Tinggi banget diabetesnya gitu loh. Itu pertanyaan saya juga, kok bisa? Itu cirinya gini, lehernya hitam. Lehernya hitam. Oh begitu. Terus ternyata, saya juga baru tahu ya, surprise sekali jawabannya David. Suka nge-game nggak? Dia bilang gitu. Ternyata benar suka nge-game. Apakah tadi pagi karena saya tadi bilang mau beli konsol game, terus kita ketakutin. Nggak akan terpancing saya. Tetep beli. Karena saya orang kaya gitu. Kos David, oke. Nah ini tadi dari dokter Hendrik mengatakan, bisa diobati dalam artian ditekan. Seperti itu kan, dengan terapi yang teratur dan yang memang harus rutin ya dokter ya. Tapi kalau misalkan dari sisi kos David sendiri, mungkin lebih ke mana ya, mencegahan atau dari pola makan. Bahkan anak kecil tadi. Anak kecil tadi ya. Hubungannya apa sama main game? Korrelasinya itu apa ya, dengan game sama terkena diabet seperti itu. Dengan efeknya yang lehernya memang hitam itu. Penasaran kan? Penasaran. Itu memang banyak ya, anak-anak zaman now yang dibawahnya millennials memang. Karena lewat game, karena saya dulu juga ex-gamer. Jadi mereka banyak dipapar dengan gamenya sampai mereka fokusnya di situ. Yang lain-lain gak terfokus. Jadi mungkin umurnya masih belia, tapi jadwal kesibukannya mirip sama profesional muda. Jadi mau cari makannya itu sama kayak kita yang istirahatnya hanya 30 menit. Karena mereka cepat-cepat nanti ada gate war. Biasa yang gamer ngerti. Seperti itu. Cuma untuk langkah pencegahan, sebelum ingin dicegah, benarnya diabet itu tidak terlalu menakutkan. Kalau sejak awal kita tahu posisi kita ini apa. Nah, tanda-tanda untuk tahu kalau kita ini sehat apa enggak. Contohnya, seberapa sering Anda melihat timbangan. Itu musuh itu sebenarnya. Ih, aku gak pernah lihat timbangan. Aku tuh jatuh lihat timbangan. Chatting timbanganmu udah gak pernah. Kelama itu gak pernah komunikasi. Oh gitu ya, long distance ya. Udah jauh banget ya. Kenapa sama timbangan? Jadi, biasa yang cenderung resiko diabetes, kan seperti dokter bilang, kan itu sifatnya kronis. Berarti perlu waktu bertahun-tahun hingga terjadi sebuah diabetes. Nah, sebelum itu terjadi, biasanya orang-orang yang rentan terkena itu, itu yang sering kena hoaksnya diet. Itu yang paling banyak. Jadi, yang sering ganti program ini, program ini, program ini, atau ganti suplemen ini, suplemen. Nah, ada beberapa yang mereka konsumsi dalam hal diet itu kalau tidak sehat. Itu justru mengganggu gula darah termasuk insulinnya. Gitu. Dan ada beberapa vitamin justru. Terutama vitamin untuk anak-anak supaya mereka mau minum. Itu mereka kasih gulanya berlebihan. Sangat berlebih. Bahkan bisa 80% dari kontennya. Jadi, untuk sebuah vitamin saja, biasanya sekitar 1,2% gula dibakai untuk merekat sebuah tablet itu masih tidak apa-apa. Tapi, kalau lebih dari itu, ya horror. Jadi, ada bagusnya, lihat di komposisi produk Anda, di Google. Terkadang tidak tertulis perisa alami, perisa sintetis, tapi ada nama kemikal lainnya. Seperti itu. Kalori-kalori gitu? Kalori itu tergantung badannya. Jadi, meskipun ada hitungan kalori, tergantung badannya sendiri bisa memproses berapa kalori, metabolismenya. Jadi, dilihat dari situ, atau yang paling mudah untuk profesional muda, perut. Oh ya. Semakin bundar, dan semakin keras. Punya potensi. Nah, gangguan metabolisme. Belum diabetes, tapi kemungkinan kepradiabetes. Biasanya seperti itu. Orang yang lebih mudah nanti terkena diabetes, atau menuju diabetes. Seperti itu, dokter? Bukan begitu, bukan? Mungkin boleh pakai baiknya dulu. Iya. Jadi, itu kan tanda-tanda awal ya. Kemungkinannya memang seperti itu. Makanya kita harus waspada, kan? Bukannya kita harus menjaga badan itu supaya kelihatan indah saja, tapi ya, sehat. Bukan gitu. Karena terkadang yang langsing itu juga bisa terkena diabetes juga ya, Coach ya? Ya, bisa memang. Ada orang penerita diabetes yang memang kurus itu memang ya, akibat dari diabetesnya sendiri. Itu bisa. Iya, karena kan kalau udah kena diabetes, mengikis badan ya? Mengikis badan ya. Jadi, berarti ini salah satu pencegahannya supaya tidak terkena diabetes, apakah betul kalau kita harus membatasi konsumsi gula? Contohnya seperti itu. Karena kan beberapa kayak suka keluar aja makan ke resto, minumnya apa? Standart kan, es teh manis gitu. Apakah benar gitu? Soalnya saya kalau ke restoran, saya pesannya air mineral. Dicap miskin sama teman-teman. Ah, itu iya. Benar. Saya kan agak sukan gitu. Dokter gimana? Cara pencegahannya? Versi dokter, nanti versinya ko David ya? Ya, memang itu kan salah satu cara saja ya, upaya kita untuk mengurangi. Ya, bukannya tidak boleh. Karena gula juga kita butuhkan dalam tubuh kita. Karbohidrat juga kita butuh. Tapi dalam jumlah tertentu. Jadi yang penting jangan berlebihan. Itu saja. Kalau dari ko David, apa nih? Kalau dari dokter kan jangan berlebihan, dikontrol gitu. Dari ko David? Biasanya mungkin dari pola hidup ya. Contohnya untuk yang masih anak-anak, masih belia. Itu tanggung jawabnya lebih banyak di orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah menjadi contoh yang baik untuk anak-anak? Karena anak-anak diberikan, dikasih tahu, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi ternyata mamanya nyonyo. Wah. Gak apa-apa, men. Tidak gini, lucu. Atau dengan tipe parenting, ayo habiskan makanannya. Setelah itu nanti saya kasih permen. Setelah bosku. Yang seperti itu horor. Atau anak yang biasa tantrum. Yang guling-guling di mall, teriak-teriak. Kalau nggak dikasihin. Nah, jadi selama anak masih hidup di bawah atap kita. Postur seorang orang tua masih ada kok. Itu, diamkan aja. C. Jenny, sebagai tim Lions Club, sudah sering untuk mengadakan acara-acara untuk khususnya diabetes. Pasti dong, C. Jenny juga sudah sering mengetahui, bertemu, dan mengadakan kegiatan. Sebenarnya, versi C. Jenny sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu Lions Club juga, supaya orang diabetes gak tambah banyak gitu sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Menurut C. Jenny sendiri gitu sebenarnya gimana? Ya itu tadi, kita melakukan kempen ya. Jadi seperti seminar, terus talk show di komunitas-komunitas yang lain juga. Supaya banyak orang tuh aware ya? Supaya banyak orang tuh lebih ngerti gitu. Gimana cara menangani, apa, mencegah diabetes gitu. Terus cara hidup yang sehat gitu. Karena sekarang kan juga lagi, lagi trend ya. Healthy food, healthy food gitu. Makannya salad gitu ya. Terus kurangin minum, kurangin gula-gula, kurangin manis-manis gitu. Ini menarik banget. Nah, nanti kita juga masih punya satu segmen terakhir ya, sepertinya bersama dengan teman-teman dari Lions Club. Tapi yang tentu saja kita mau bertanyakan adalah, apakah healthy food tuh healthy gitu kan ya? Benar. Katanya salad itu banyak loh kalorinya. Aku nggak ngerti sih gitu. Cuma kata orang kayak gitu. Makan salad tuh karena mayonesnya tuh jadinya kita malah salah sebenarnya. Iya, terkenal. Ya, kita kan nggak punya kuasa untuk berbicara ya. Nanti kita akan jeda dulu. Habis jeda, kita akan ngobrol segmen terakhir sama mereka bertiga. Kita di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Ya, kita masih di Update Cantik ya. Masuk sesi terakhir. Masih sama teman-teman dari Lions Club ya, Rio ya. Tadi kan udah ada tuh pertanyaan. Kan zaman sekarang tuh biasanya, C, ada makanan itu healthy food, lagi trend gitu, salad, seperti itu. Tapi apakah betul salad itu benar-benar healthy buat kita? Karena kan kita nggak ngerti juga ya, ingredientsnya terkadang ada mayones, atau mungkin ada sausnya seperti itu. Gimana, Kos David? Pernyataannya aja jadi tadi itu. Ya, benernya makan healthy food itu sekali tempuh juga nggak apa-apa ya. Karena mayoritas makanan yang kita makan itu memang tidak terlalu sehat. Cuman, pikirkan dulu apakah pola hidup ini akan dipertahankan sampai jangka panjang atau tidak. Kalau hanya untuk 3 bulan sekedar untuk diet, jangan. Karena nanti efeknya bakal di asam lambung, di gula darah, di macem-macem gitu. Dan untuk wanita bahkan bisa ngefek ke hormon. Oh, begitu. Jadi ada bagusnya, campur saja makanannya, nggak cuma healthy food, supaya hidup kita senormal mungkin itu nggak apa-apa. Nggak tahu ekstrim banget. Yang penting olahraga, gitu. Dan untuk yang masih bekerja, itu idealnya juga di tengah kesibuan, rutinkan jam makannya. Itu aja sudah membantu bikin body clock di badannya kita, supaya metabolisnya bisa berjalan. Itu secara otomatis sudah bantu untuk kontrol gula kok. Teratur jam makannya, jangan hari ini kita makan sarapan, sekaligus makan siang, besoknya kita makan siang sama makan sarapannya, di jam sarapan terus selama baru makan malam. Ya, biasa yang resiko terkena seperti itu ya, yang di dunia entertainment, yang personal trainer pun bisa kena gitu, meskipun six-pack. Bener. Karena kan dia ngajar kelas banyak pun juga hancur badan lho. Iya. Jadi nggak menjamin ya kalau six-pack itu mereka akan sehat gitu ya, pola makannya bagus atau seperti itu ya, Coach. Yang six-pack aja nggak menjamin apalagi yang... Yang ini kalian gemukkan. Iya, saya nggak siapa-siapa. Iya, aku tahu, aku paham. Kalau dari dokter sendiri apa sarannya untuk kita nih dok? Silahkan. Ya, memang kalau melihat kondisi saat ini, jadi prevalensi ya jumlah penerita diabetes makin hari makin meningkatkan. Karena memang salah satu upayanya adalah bisa diberikan pengobatan jangka panjang. Ya, sehingga ya jumlah penerita tadi nggak akan habiskan. Muncullah penerita-penerita baru. Nah, untuk itu kita harus mencegah betul-betul untuk penerita yang baru tadi. Ya, yaitu dengan cara apa ya? Tadi salah satunya adalah cara pola hidup. Pola makan dan sebagainya. Semua harus ada polanya. Kalau pola itu teratur dengan baik, saya yakin akan bisa menurun. Ya, tetapi ya itu tadi kalau Pak David tadi, penerita bahwa banyak sekali anak-anak sekarang yang cenderung ya, dengan pola makan yang tidak teratur ya, dengan pola makan yang hanya enak saja, itu memang sangat membahayakan. Sehingga jumlah penerita ya sulit untuk diturunkan, kan gitu. Ya, jadi harus betul-betul dimulailah dari anak-anak sekarang. Jangan senang kalau anaknya gemuk dan sebagainya ya. Itu harus hati-hati. Ya, di dunia sekarang kan sudah mulai banyak ditemukan ya anak-anak yang gemuk, yang obesitas tadi. Ternyata juga cenderung menerita sakit-sakit yang macam-macam. Ya, salah satunya adalah diabetes. Nah, itu harus dicegah betul. Mulai kecil ya, saya kira begitu. Baik. Dari C-Jenny sendiri, apa nih sarannya buat kita semuanya, C-Jenny? Supaya ya kita juga bisa bantu Lions lah, gitu. Masa teman-teman Lions doang yang berusaha, kitanya enak-enakan, kan nggak mungkin toh. Bagaimana sarannya? Jadi saran saya ya itu tadi, hidup teratur ya, hidup sehat, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, minum banyak air putih. Gitu aja udah. Itu resep dasar. Resep dasar, jadi semuanya harus serbat cukup. Serbat cukup, ya. Yang perlebihan tuh, yang agak dilebihkan mungkin air putihnya aja kali ya, C-Jenny. Air putih kebanyakan juga nggak boleh. Kamu tahu nggak yang diberkata apa? Apa? Harta. Iya, iya. Tapi yang jelas, ini menarik sekali. Memang waktu kita nggak bakal cukup, kalau kita bahas masalah diabetes, harapan kita juga nanti, teman-teman Lions juga bisa untuk kumpul lagi sama kita, bisa ngobrol lagi teman-teman semuanya. Nanti kalau ada event-event atau apa, mungkin boleh dikabari tim dari SUTV. Karena memang teman-teman Lions itu merupakan kepanjang tanganan dari Tuhan untuk kita bisa tahu ilmu-ilmu yang bermanfaatkan, seperti itu. Karena kita nggak mungkin juga bisa cuma sendirian doang. Iya. Memang harus ini ya, maksudnya harus saling menginformasikan, seperti itu. Jadi saling bahu-membahu, begitu ya, Rio, ya? Saling mendukung ya. Saling support gitu ya. Terakhir, program apa yang dekat-dekat ini yang mungkin kita bisa partisipasi? Nanti kita dari Lions Club Surabaya Grand, pada tanggal 30 November dan 1 Desember, akan mengadakan medical check-up murah. Oh, baik. Nanti informasinya bisa di teman-teman Lions Club Surabaya Grand. Iya, boleh. Dokter, mungkin ada program apa dari Lions Club, dokter? Iya. Jadi kalau klub kami sebetulnya tidak begitu besar, namun kita rutin memberikan, apa ya istilahnya, tambahan gisi kepada Balita. Itu rutin ya, setiap 1 bulan, 2 bulan sekali, dan sebagainya. Tapi yang event besar ya nanti adalah tanggal 24. 24 ini ada 23 klub, Surabaya dan sekitarnya, itu bergabung untuk melaksanakan senam diabetes. Oke. Bersama-sama. Ada cek gula darah, kemudian juga senam bersama. Itu siapapun yang hobi senam boleh ikut. Boleh ikut ya, bebas ya. Memang untuk umum ya itu, dokter ya? Iya, cuma kita yang undang memang sementara ini adalah, kelompok-kelompok klub. Memang ada kelompok-kelompok, apa ya istilahnya, penerita diabetes dan kelompok-kelompok senam lansia. Nah itu mereka kan sudah punya kelompok ya, nah itulah yang kita gampang undangnya, dan mereka biasanya bersedia datang, untuk meramaikan itu semua. Baik, baik, baik. Nanti ada pemeriksaan gula darah dan sebagainya. Baik, baik, baik. Dari Khusafit, singkat, ada yang mau ditambahkan? Jaga badan ya. Kalau memang tidak ada ide gimana untuk jaga badan, ya coba cari orang yang bisa mementori Anda gitu. Google aja itu nggak cukup. Ataupun dari orang penjual obat atau vitamin itu nggak cukup. Cari professional help. Betul banget, jangan sampai salah ya, Alia. Iya, betul, betul, betul banget gitu. Kita harus udahan ya, Rio, ya. Karena ada saatnya nanti ini sisanya ada... Obi Joni, betul banget. Nah, kita juga mau kasih tahu buat Anda di rumah, karena kita ada segmen baru, jadi jangan kemana-mana. Karena abis Alia dan juga Rio pamit dari Larkaca Anda, update cantik belum berakhir. Karena akan ada satu guest star yang kita import jauh dari Tiongkok, untuk bisa hadir di kota Surabaya, ya. Lagi baca skripnya di sebelah tulis saya, ya. Ini terima kasih buat Coach David. Thank you, Brother Hendro. Terima kasih buat C. Jenny. Kami doakan semoga terus berjaya dan juga semoga bisa terus membantu masyarakat di sekitar khususnya kota Surabaya. Amin. Dan kita akan kembali setelah pengarah berikut tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Terima kasih.